Halo Bapak Ibu Saudari Kembali lagi di channel Youtube Filih Halim Di vlog baca Alkitab setiap hari Today Aku mau baca Alkitab di 1 Korintus Lanjutin yang kemarin ya Masih bersambung Di pasal 9 Sampai pasal 12 Kita akan lanjutkan Sebelum baca Alkitab kita mulai Berdoa dulu ya Bapak Ibu Ini sampai pasal 16 ya 1 Korintus sampai pasal 16 Nanti berikut ya Pasal 13 sampai 16 ya Pasal 9 sampai 12 Kita akan berdoa dulu Tuhan terima kasih buat pagi hari ini Sebentar kami Ingin membaca firman Bapak Tuhan Biarlah kami Tuhan Diberikan pewahyuan Diberikan remah Diberikan pengertian Dalam firman Tuhan ini Tuhan Buat setiap kami Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Pasal 9 1 Korintus pasal 9 Hak dan kewajiban rasul Bukankah aku rasul Bukankah aku orang bebas Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita Bukankah kamu adalah Buah pekerjaanku dalam Tuhan Sekalipun bagi orang lain Aku bukanlah rasul Tetapi bagi kamu Aku adalah rasul Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah Meterai dari kerasulanku Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen Dalam perjalanan kami Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain Dan saudara-saudara Tuhan dan Kevas Atau hanya aku dan Barnabas saja kah Yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri Siapakah yang menanami kebun anggur Dan tidak memakan buahnya Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba Dan yang tidak minum susu domba itu Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja Bukankah hukum Taurat juga berkata Kata demikian Sebab dalam hukum Musa Ada tertulis Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik Lembukah yang Allah perhatikan Atau kitakah yang ia maksudkan Ya untuk kitalah hal ini ditulis Yaitu pembajak Harus membajak Dalam pengharapan dan pengirik Harus mengirik Dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu Berlebih-lebihkan Berlebih-lebihankah Kalau kami menuai hasil duniawi Daripada kamu Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu Bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus Mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu Dan bahwa mereka yang melayani mezbah Mendapat bahagian mereka dari mezbah itu Demikian pula Tuhan telah menetapkan Bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu Aku tidak menulis semuanya ini Supaya aku pun diperlakukan juga demikian Sebab aku lebih suka mati daripada Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga Karena jika aku memberitakan Injil Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri Sebab itu adalah keharusan bagiku Jelakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri Memang aku berhak menerima upah Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan Yang ditanggungkan kepada aku Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku Sebagai pemberita Injil Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang Demikianlah bagi orang Yahudi Aku menjadi seperti orang Yahudi Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat Karena aku hidup di bawah hukum Kristus Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil Supaya aku mendapat bagian dalamnya Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan Semua peserta turut berlari Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah Karena itu larilah begitu rupa Sehingga kamu memperolehnya Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian Untuk memperoleh suatu mahkota yang panah Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain Jangan aku sendiri ditolak Pasal 10 Israel sebagai suatu peringatan Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara Bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut Untuk menjadi pengikut musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut Dan dalam laut Mereka semua makan makanan rohani yang sama Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka Dan batu karang itu ialah kristus Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang sebesar Yang terbesar dari mereka Karena mereka ditewaskan di padang gurun Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita Untuk memperingatkan kita Supaya jangan kita menginginkan Hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala Sama seperti beberapa orang dari mereka Seperti ada tertulis Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria Janganlah kita melakukan percabulan Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga pada suatu hari telah tewas 23 ribu orang Dan janganlah kita mencobai Tuhan Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka mati di panggut ular Dan janganlah bersungut-sungut Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih jauhilah penyembahan berhala Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu Atau bahwa berhala adalah sesuatu Bukan Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat Bukan kepada Allah Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu membangun Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging Tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima Makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan Karena keberatan-keberatan hati nurani Tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala Janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu Dan karena keberatan-keberatan hati nurani Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nurani mu sendiri Tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu Mungkin ada orang yang berkata Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya Mengapa orang berkata jahat tentang aku Karena makanan Yang atasnya aku mengucap syukur Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu Untuk kemuliaan Allah Janganlah kamu menimbulkan syukur dalam hati orang Baik orang Yahudi Atau orang Yunani Maupun jemaat Allah Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang Dalam segala hal Bukan untuk kepentingan diriku Tetapi untuk kepentingan orang banyak Supaya mereka beroleh selamat Pasal 11 Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus Hiasan kepala wanita Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku Dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus Kepala dari perempuan ialah laki-laki Dan kepala dari Kristus ialah Allah Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya Maka haruslah ia juga menggunting rambutnya Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur Maka haruslah ia menudungi kepalanya Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan Tetapi perempuan berasal dari laki-laki Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan Tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para maikat Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki Dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki Demikian pula Laki-laki dilahirkan oleh perempuan Dan segala sesuatu berasal dari Allah Pertimbangkanlah sendiri Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung Tetapi jika ada orang yang mau membanta Kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan Tetapi mendatangkan keburukan Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat Ada perpecahan diantara kamu dan hal itu sedikit banyak aku percaya Sebab diantara kamu harus ada perpecahan Supaya nyata nanti siapakah diantara kamu yang tahan uji Apakah kamu berkumpul? Kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah Dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku Dan diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata cawan ini adalah Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab sekali kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti Atau minum cawan Tuhan Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Karena itu hendaklah tiap-tiap orang Menguji dirinya sendiri dan baru Sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan Ia mendatangkan hukuman atas dirinya Sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit Dan tidak sedikit yang meninggal Kalau kita menguji diri kita sendiri Hukuman tidak menimpa kita Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan Kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia Karena itu saudara-saudaraku Jika kamu berkumpul untuk makan Nantikanlah olehmu seorang akan yang lain Kalau ada orang yang lapar Baiklah ia makan dahulu di rumahnya Supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang Pasal 12 Rupa-rupa karunia tetapi satu roh Sekarang tentang karunia-karunia roh Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berala-berala yang bisu Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah Dapat berkata Terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Selain oleh roh kudus Ada rupa-rupa karunia Karunia tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan Penyataan roh untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujijat Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menaksirkan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikandakinya Banyak anggota tetapi satu tubuh Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani Baik budak maupun orang Merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota Tetapi atas banyak anggota Andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan aku tidak termasuk tubuh Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata aku tidak termasuk tubuh Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata dimanakah pendengaran Andai kata seluruhnya adalah telinga dimanakah penciuman Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus Untuk suatu tempat pada tubuh Seperti yang dikendakinya Andai kata semuanya adalah satu anggota di dalam Dimanakah tubuh Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan Aku tidak membutuhkan engkau Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki aku tidak membutuhkan engkau Malahan justru anggota-anggota tubuh yang menampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat Kita berikan penghormatan khusus Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok Kita berikan perhatian khusus Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan Karena itu jika satu anggota menderita Semua anggota tubuh Semua anggota turut menderita Jika satu anggota dihormati Semua anggota turut bersuka cita Kamu semua adalah tubuh Kristus Dan kamu masing-masing adalah anggotanya Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat Pertama sebagai rasul Kedua sebagai nabi Ketiga sebagai pengajar Selanjutnya mereka yang mendapat karunia Untuk mengadakan mujijat Untuk menyembuhkan Untuk melayani Untuk memimpin Dan untuk berkata-kata dalam bahasa rupu Adakah mereka semua rasul Atau nabi Atau pengajar Adakah mereka semua mendapat karunia Untuk mengadakan mujijat Atau untuk menyembuhkan Atau untuk berkata-kata dalam bahasa rupu Atau untuk menafsirkan bahasa rupu Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi Amin Bapak Ibu Kita sudah selesai bacanya ya Besok kita akan lanjutkan di pasal berikut Pasal 13 sampai pasal 16 Kita tutup dalam doa ya Terima kasih Tuhan Berfirmanu ini Tuhan Biarlah kami Menjadi Mengerti Menjadi paham Dan juga kami Sebagai pengikutmu Atau pelayanmu Yang telah engkau percayai Yang telah engkau Gerakan Kepada setiap kami Agar kami hidup Takut padamu Tuhan Jauhkan dari setiap kami Segala Kepentingan Untuk kepentingan pribadi kami Atau hak-hak kami Tuhan Ampuni kami Tuhan Apabila kami memiliki Pikiran Perasaan Keinginan Yang Tidak sesuai dengan Yang engkau inginkan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton